Kesulitan bayar cicilan Jessica Iskandar terpaksa jual rumahnya di Jakarta Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Artis Jessica Iskandar mulai menata kehidupannya usai terkena musibah beberapa waktu lalu Yang menjadi korban penipuan hingga miliaran rupiah Bahkan sudah mulai berpikir untuk menjual beberapa aset miliknya Lantaran tak memiliki penghasilan yang cukup untuk menyokong kehidupannya seperti sebelumnya Karena kejadian itu, ibu dari dua anak itu pun terpaksa harus menjual rumahnya yang ada di Jakarta Sebab dia tak sanggup untuk membayar cicilan bank per bulannya Kalau sekarang harus nerusin cicilannya berat kalau nggak ada pemasukan Kayak kemarin kan sudah jauh usaha maunya bisa dapat wasif income Buat bayar cicilan makanya aku bisa pindah kembali dari bisnis Tapi ternyata mobilnya dijual sama terlapor Dan bingung aset pribadi aku sudah nggak ada Ujar jedar saat dikutip dari kanal youtube pribadinya Jessica mengatakan dengan biaya yang begitu besar untuk bayar cicilan Dia tidak ingin membebadi suami dan keluarga besarnya Untuk itu dengan berat hati dia menjual rumahnya di Jakarta Suami aku sudah ngeluarin banyak uang untuk kebutuhan rumah tangga Dan juga sekolah L Jadi yaudah deh biar lebih bijaksana Jadi mau nggak mau harus dilepas daripada nggak bisa bayar cicilan tuturnya Jauh sebelum kejadian memprihatinkan itu Jedar sudah memiliki rincian pemasukan dari hasil bisnis rentalnya di Bali Sebagian uangnya digunakan untuk bayar cicilan rumah di Jakarta Namun sayang karena kejadian tersebut dia nyaris tak mampu bayar cicilan bank Pas bayar cicilan rumah dulu ada plan ke depan Buat bayar segini tiap bulan meskipun stop kerja dan tinggal di Bali Tapi aku bisa muterin uang buat bisnis ini Tapi ternyata aku mengalami musibah ditipu tuturnya Istri dari Vincent Verhak itu mengaku sedih menjual rumah miliknya di Jakarta Sebab rumah itu merupakan hasil kerja kerasnya di dunia hiburan Sejak usianya masih 16 tahun Namun dia harus merelakan itu Sayang banget aku tahu itu jeripaya aku dari usia 16 tahun Tapi aku harus terima dengan lapang dada Dan menjual rumah adalah jalan yang terbaik Aku harus tahu mana yang prioritas Mana yang bisa aku lepas semoga ini langkah yang terbaik Imbuh Jessica Iskandar Siapa yang menerimu Jessica Iskandar dan Vincent Serhat laporkan Oknum Polisi Bali Kepropa Mabes Polri Jessica Iskandar dan bersama sang suami Vincent Ferhat mendatangi Div Propa Mabes Polri Jakarta Kedatangan Judar bermaksud untuk melaporkan Oknum di Treskrimumpol, Dabali Laporan itu terkait dugaan ketidakprofesionalan dan arogansi usai mobil Arpat yang disita dan dipakai Oknum Polisi tersebut Kita mengadukan Div Propa Mabes Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dari penyidik di Treskrimumpol, Dabali Selaku TS Kanik di Treskrimumpol, Dabali Kata pengacara Jessica Iskandar Roland Epotu di Mabes Polri Jakarta Selatan Roland pun menyebut jika Oknum Polisi itu dilaporkan karena saat penyitaan mobil tersebut tidak sesuai dengan prosedur Sehingga pihak Judar merasa ada yang janggal dan juga tidak adil Penyidik di Treskrimumpol, Dabali mendatangi kediaman klien kami Vila Judar di Denpasar, Bali Dengan meminta Toyota Alphard B73 DAR milik klien kami, meminta untuk diamankan bahasanya tambah Ronald Sebab mobil disita Oknum Polisi hanya berdasarkan surat keterangan penyelidikan bukan penyidikan Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh prinsip tak juga dan itu dilakukan rangkaian penyidikan Bukan penyelidikan, tapi disini hanya berdasarkan surat perintah lidik tegas Roland Oleh karena itu pihak Jessica Iskandar pun menyesalkan hal tersebut Dan yang perlu kami sesalkan harusnya klien kami selaku pemilik harusnya konfirmasi dulu diizinkan izin pakai mobil tersebut Karena ngambil mobil itu pun ada di pekarangan klien kami, Ujar Roland Sementara itu di tengah perjuangannya mencari keadilan dalam kasus mobilnya dengan terlapor Christopher Stephanus Budianto Jessica Iskandar berharap Bila segera mendapatkan keadilan Saya juga berharap suara lakti saya bisa didengar oleh Pak Kapolri Agar untuk orang seperti saya supaya bisa mendapatkan keadilan Pungkas Jessica Iskandar Pungkas Jessica Iskandar Pungkas Jessica Iskandar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton